Yogyakarta, tempat di mana kehangatan senja menyatu dengan misteri yang tersembunyi di setiap sudutnya. Nah, ceritanya, ada satu perlintasan kereta di sana yang udah tutup, tapi masih kebawa-bawa cerita seremnya. Jadi, bayangin aja, di pinggiran kota yang tenang ini, ada cerita horor yang nempel banget sama pesonanya yang kalem. Kayak gimana sih sebenarnya Yogyakarta dibalik senyumnya yang ramah. Ayo kita gali misterinya. Siapa tahu ada kejutan-kejutan seru yang bisa bikin bulu kuduk berdiri. Di pinggiran Yogyakarta terdapat sebuah perlintasan kereta api yang menyimpan misteri tak terpecahkan. Meski kini telah ditutup, cerita serem masih melekat erat pada lintasan kereta ini. Dulu jalur kereta ini dibangun pada tahun 1872. Berdiri megah di atas tanah makam dan bayang-bayang beringin besar. Konon, pohon beringin yang dipotong untuk pembangunan menjadi pemicu seringnya kecelakaan maut di lintasan ini, menelan banyak korban jiwa. Setelah hampir satu setengah abad, lintasan ini menjadi saksi bisu dari tragedi-tragedi yang menghiasi sejarahnya. Cerita mencekam ini tak lantas usai dengan penutupan lintasan. Warga sekitar masih mempercayai bahwa rel ini dihuni oleh makhluk-makhluk tak terlihat. Sosok perempuan berpakaian warna-warni menjadi perhatian utama. Terlihat di tepi jembatan di atas lintasan, dia seakan-akan menunggu. Mengulurkan tangan meminta tumpangan pada para pengendara yang melintas di malam hari. Kehadirannya yang misterius dan gaun berwarna mencolok menciptakan aura ketakutan tersendiri. Teror tidak hanya berhenti di situ. Kisah tanah Jawa melacak ke sebuah patung gajah dekat perlintasan. Patung itu menjadi saksi bisu pesugihan dan tumbal. Beberapa percaya bahwa ini adalah sumber kecelakaan misterius di lintasan dan jembatan di atasnya. Arwah tumbal dikatakan sering muncul. Memperlihatkan bagian tubuh manusia yang tidak utuh. Sementara suara meminta tolong merayap di sekitar lintasan kereta. Keangkeran lintasan maut ini begitu nyata, menghidupkan kembali kisah-kisah kelam dalam setiap malam gelap di pinggiran Yogyakarta. Meski jalur kereta ini kini hanya kenangan, misteri dan ketakutan tetap menyelimuti perlintasan yang menyaksikan begitu banyak cerita tragis. Penduduk setempat pun menjaga jarak dan berharap agar arwah-arwah yang berkelana di lintasan ini dapat beristirahat dengan damai. Jembatan Gondolayu yang menghubungkan Tugu Jogja dan Kota Baru punya kisah misteri yang bikin bulu kuduk berdiri. Dulu, jembatan ini masih bambu, tapi seiring waktu diubah jadi jembatan beton. Namanya Gondolayu, dari bahasa Jawa, gondol berarti membawa, ayu berarti wanita cantik. Tapi sejarahnya nggak seindah namanya. Dari buku Jogja Hidden Story, waktu pembangunan jembatan ini, ada kisah tragis yang bikin merinding. Pasangan baru nikah, Ratmi dan Ngatino, diambil paksa oleh tentara Belanda. Mereka diikat, disumpal mulut, terus dilempar ke pondasi jembatan, diuruk pakai batu dan semen. Jadi tumbal supaya jembatan ini kuat berdiri. Cerita yang bikin nangis dan ngeri. Tragedi nggak berhenti di situ. Ada legenda UGM, penjual jamu di sekitar jembatan, yang diperkosa dan dibunuh. Hantunya masih nongkrong di bawah jembatan, dengan wajah serem dan baju robek-robek. Di tahun 1995-15, UGM dihadang lima laki-laki, diperkosa, terus dibuang ke sungai Kode. Tapi besoknya jenazahnya didemukan. Penampakan UGM masih sering muncul bikin orang jantungan. Jembatan ini juga jadi saksi pembunuhan dan bunuh diri. Makanya, gondolayu dikelilingi aura mistis. Kamu percaya? Merapi Di balik keindahan puncaknya, Gunung Merapi menyimpan sejuta misteri yang merambah ke dalam mitos dan legenda. Salah satu cerita mistis yang tak lekang oleh waktu adalah kisah Ratu Kidul, penguasa kerajaan bawah laut di selatan Pulau Jawa. Katanya, Ratu Kidul punya andil besar dalam ketenangan Gunung Merapi. Ritual dan upacara diadakan oleh pemimpin keraton Yogyakarta sebagai penghormatan agar gunung tetap bersahabat. Namun, tak bisa dipisahkan dari kisah mistis Gunung Merapi adalah Mbah Marijan, sang juru kunci yang memiliki kemampuan meramal aktivitas gunung. Kematian tragisnya pada tahun 2010 menggugah spekulasi dan kepercayaan akan kekuatan mistisnya yang luar biasa. Dalam perbincangan mitos muncul pula kris kiaisah pujagat, senjata pusaka yang dipercayai mampu menenangkan Gunung Merapi. Kris ini tak hanya dianggap sebagai warisan keraton, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual yang dipandang tinggi dalam kepercayaan masyarakat setempat. Cerita tentang penunggu atau makhluk halus di kawasan Gunung Merapi juga menjadi penceritaan masyarakat. Diakini bahwa mereka memiliki peran dalam mengontrol aktivitas gunung, meskipun tak ada bukti ilmiah yang mendukung keyakinan ini. Dalam catatan kelam, fenomena cahaya aneh sering menjadi teriakan kekuatan gaib yang terlibat dalam letusan Gunung Merapi. Saksi mata menceritakan cahaya-cahaya tersebut, menciptakan suasana yang membius dan membingungkan di sekitar gunung yang kuat bertenaga ini. Namun, di tengah semua mitos dan cerita seram, masyarakat lokal tetap menjaga kepercayaan spiritual mereka terhadap Gunung Merapi. Mereka merayakan tradisi dan upacara sebagai bentuk hormat kepada Gunung Sakral yang dipercayai memiliki energi spiritual yang amat kuat. Sebuah kisah mistis yang terus mengalir dalam aliran waktu, mengikuti getaran dan hembusan angin di puncak Gunung Merapi yang penuh misteri. Sebagai penutup, mari kita terus terhubung dengan keunikan Gunung Merapi, bukan hanya sebagai Gunung Merapi yang menakjubkan, tetapi juga sebagai penjaga misteri dan keajaiban yang tak terhingga. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika suka dengan video ini dan share kepada teman-teman supaya berguna sebagai informasi. Sampai jumpa di video berikutnya.